Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Belajar dari Nabi Habako, bersyukur dalam segala situasi. Sudaraku yang terkasih, Nabi Habako tidak mengeluh dan tidak kehilangan harapan sekalipun sedang berada dalam situasi yang tidak baik, kekurangan, kesulitan, dan mengalami kegagalan. Awalnya ia meragukan keadilan Allah, namun akhirnya ia menuliskan pernyataan imannya. Ia meyakini bahwa Tuhan adalah penyelamat dan sumber kekuatan. Demikianlah pernyataan Nabi Habako. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalo dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusah. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Sudaraku yang terkasih, pilih yang mana, mengeluh atau bersyukur, itu merupakan keputusan hidup Anda. Kita bisa mengeluh terus-menerus walaupun hidup berkecukupan sehat dan sukses. Atau tetap bersyukur meskipun hidup kekurangan, sakit, atau mengalami kegagalan. Sudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan peneritaan, kita terus belajar untuk hidup dengan iman, selalu bersyukur, dan mengandalkan Tuhan sumber kekuatan kita. Kita tidak mensyukuri semua situasi, tetapi apapun situasinya, kita harus bersyukur. Amin.